Kembali di Net12, mengenal budaya memang paling enak lewat makanannya, setuju nggak Cik? Betul, saya setuju sekali dengan Elis. Dan bagi yang mau kenalan, dengan kota Singkawang, pasti dapat pengalaman seru. Ada ya, makanannya ya harus dilempar-lempar. Kemudian ada juga yang masaknya seharus sambil ajoceng disco. Ajoceng disco, kamu bisa contoh nggak? Kalau ajocengnya saya bisa mungkin sedikit, tapi kalau sambil masak nggak mungkin. Nggak bisa, jadi kamu ajoceng dulu udah capek, masak, baru makan langsung ya? Sangat enak, capek makan. Bener banget. Tapi selain cara masaknya yang unik, penyajiannya juga luar biasa, tapi rasanya itu mantep banget ya, Zen. Dan ini juga kedai-kedai ini usianya sudah puluhan tahun, sudah ada sebelum kita lahir ya. Iya. Singkawang dikenal dengan sebutan kota seribu kelanteng. Salah satunya adalah wihara Tridharma Bumi Raya ini. Ya, warga di Singkawang, 50% adalah seturunan Tionghoa. Kepulangan klinir kali ini akan mengungkap rahasia di balik cita rasa masakan Tionghoa yang tersimpan di kota ini. Tak kenal maka tak sayang, dan inilah cara terbaik mengenal kota Singkawang. Budaya Tionghoa membuat kota ini lekat dengan budaya makan mie. Jadi tak ada alasan untuk tak mampir di kedai bak mie satu ini. Lempar batu sembunyi tangan. Nah, kalau biasanya melempar itu identik dengan sesuatu yang kurang ajar, namun berbeda dengan yang satu ini, kebiasaan melempar justru menarik perhatian pengunjungnya. Memang kebanyakan pelancong datang karena penasaran. Tapi kalau cuma itu, tidak mungkin kedai ini mampu bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Liu Qian Yap adalah pelempar mie handal. Dialah generasi kedua penerus bisnis ini. Halo pak. Oh, siap. Kenapa sih pak bikin mie-nya harus dilempar-lempar? Itu agak lebih enak. Agak lebih enak? Ya, sebenarnya karena awalnya, mie-nya jari-nya 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 jari-nya. Ada teknik-tekniknya sendiri gak sih pak, biar akurat pas nangkep gitu langsung. Mie, nah ini, lagi. Kedai buka setiap hari. Sejak pagi hingga malam hari, kedai ini tak pernah sepi. Meski perut sudah keroncongan, pengunjung harus sabar menunggu demi seporsi bakmi bakso komplit seharga Rp25.000. Isi kawang ini kan banyak sekali mie-mie beredar gitu ya. Kenapa sih harus pilih makan bakmi di sini? Mie-nya gurih, terus komplit. Ada isi, ada baksonya, ada tahu, ada tetelan-tetelan gitu sama usut. Perut masih punya sisa ruang. Mau ngambil sambil aja jing. Tahu Disco Diiringi musik berisik yang enerjik, para prajin tahu ini bergerak buat prajurit. Semua dilakukan serba cepat dan sikap. Mempertahankan cara pengolahan tahu yang tradisional, usaha yang dirintis sejak 26 tahun lalu ini, belum pernah mempekerjakan karyawan. Semua prajin tahu adalah anak dan istri Bong Hyancoy. Jika formasi sedang lengkap, semuanya ada 13 orang. Ya, pasangan suami istri ini diberkahi 11 anak. Ini tahu yang besar, ini yang kecil ya Pak Bung. Pak Bung, kenapa sih kok memproduksi tahu ini harus diiringi musik-musik Disco? Oh ya, kalau main musik Disco Disco, itu anak-anaknya suka. Nah, dia baru ada semangat gitu. Jadi membuat semangat ya? Dalam sehari Pak Bung biasanya bisa produksi tahu sampai berapa ribu nih Pak? Oh, sehariannya bisa nyampai dua ribu, dan lain-lain bisa lebih gitu. Bisa lebih? Iya, bisa. Ini emang mengerjakan anak-anak semua Pak Bung? Iya. Tahu Disco dijual 500 rupiah untuk ukuran kecil, dan 1000 rupiah untuk ukuran besar. Cara penyajiannya pun sangat mudah. Tahu tak perlu dilumuri bumbu, cukup digoreng hingga seperti ini, dan dicocol dengan bumbu kecap dan cabai. Hmm, merasa kedelainya masih sangat kuat, karena dibuat tanpa menggunakan borak, sehingga tahu Disco hanya dapat bertahan hingga dua hari saja. Mau cicip? Datang ke bilangan gangbun kuih singkawan. Mulai pukul 10 pagi sampai 8 malam, tahu Disco siap bikin badan sekaligus lidah bergoyang. Target berikutnya adalah tempat yang sudah jadi bagian budaya. Keberadaannya hampir ada di tiap sudut kota. Mayoritas penikmatnya pria. Obrolan panjang jadi aktivitas utama, dan secakir kopi jadi teman setia. Salah satu yang paling banyak diincar adalah kedai kopi yang berada di Jalan Sejahtera. Alang, generasi ketiga yang kini mendapat tongkat estafet untuk meneruskan usaha keluarga. Di Singkawang, kopi disebut kopi tarik. Tak lain karena cara panggungannya. Kopi dituang berulang kali. Kopi yang dijual Alang adalah racikannya sendiri. Percangkir, dia jual 4 hingga 8 ribu rupiah. Seruput kopi panas dengan camilan kue hasingkawang, yaitu bingke, dengan berbagai varian rasa. Pandan, vanila, kentang, dan ubi. Jangan lupa, jajel juga roti panggangnya. 80 tahun berdiri, kedai kopi ini tak pernah sepi. Bang, kan di Indonesia itu ada banyak sekali jenis kopi ya. Ada kopi Tora aja, kopi Bali, kopi Bandung, gitu. Apa sih sebenarnya yang menarik dari kopi Singkawang ini? Kalau menurut saya, saya juga udah pernah beberapa kali ngerasain kopi-kopi ya. Menurut saya di Singkawang ini kopinya agak beda. Cara penyajahnya juga beberapa kali penyaringan, gitu kan. Disaring-saring beberapa kali, cuman rasanya tetap aja. Tetap aja pekat rasanya, gitu. Ternyata kalau datang ke warung kopi, sengaja untuk ngopi dan cemil-cemil, gitu, atau ada tujuan lain? Ngobrol-ngobrol ini, ngobrolin rencana-rencana apa, terus juga buat bisnis juga ke sini. Buat bisnis, jadi baru kopi. Tertarik menyeruput cita rasa Singkawang dari secangkir kopi? Kedai ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Berna Dian, Bayu Pamungkas, melaporkan untuk NET.